Intro Pemirsa sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Maka sejumlah 249 Kepala Desa dan BPD di Kabupaten Tulung Agung Telah resmi dikukuhkan dalam perpanjangan masa jabatan Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya Intro Bertempat di Pendopo Kongas Arum Gusumaning Pongso Pemerintah Kabupaten Tulung Agung Melaksanakan pengukuhan dan penyerahan perpanjangan SK Kepala Desa dan BPD sekabupaten Tulung Agung Pada Kamis 27 Juni 2024 Seluruh peserta pengukuhan pun sudah nampah hadir di lokasi acara Dan melakukan rekristasi terlebih dahulu Dimana terdapat sebanyak 249 Kepala Desa yang akan menerima surat keputusan Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun Adapun tujuan dari perpanjangan SK ini Diharapkan para Kepala Desa dan anggota BPD Dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa Adanya agenda ini peracuan pada Undang-Undang No. 3 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Yang mana salah satunya memuat terkait masa jabatan Kepala Desa yang bertambah Yang mana DPR sepakat untuk mengubah masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun Dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan Perlu diketahui bahwasannya dari total 257 desa Pengukuhan dan penyerahan surat keputusan perpanjangan hanya bisa dinikmati oleh 249 desa Hal tersebut dikarenakan ada moratorium pilkade serentak pada 2025 Meninggal dunia dan lain-lain Acara ini pun turut dihadiri oleh PJ Bupali Tulung Agung PLT Kadim DPMD Tulung Agung Komandan Kodim 0807 Tulung Agung Organisasi perangkat daerah serta tamu undangan lainnya Kemudian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Bersama Iswah Yudi PLT Kadim DPMD Tulung Agung Dalam sambutannya juga menjelaskan hal-hal yang mendasari terkelarnya acara serta maksud dan tujuan Pada dasar pelaksanaan yang pertama undang-undang nomor 3 tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang bisa Yang kedua surat edaran kementerian dalam negeri nomor 100.3.5-2625-SJ tanggal 5 Juni tahun 2024 Tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang bisa Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memperpanjang masa jabatan kepala desa dan BPD yang semua 6 tahun menjadi 8 tahun Maksud dan tujuan dari 257 juta yang bisa diperpanjang sejumlah 240 desa serta bukaten tulung agung Sedangkan sejumlah 8 kepala desa tidak dapat diperpanjang karena 7 orang kepala desa dijabat oleh penjabat kepala desa Ya ini karena moratorium dapat melaksanakan belakang desa serta di awal tahun 2025 Yaitu desa Kauman, kejamatan Kauman, desa Gedangan, kejamatan Karangrejo, desa Pak Gerwojo, kejamatan Pak Gerwojo, dan desa Tungga Menteri, kejamatan Kalidawir Sedangkan kepala desa yang meninggal dunia ini ada desa Nyimbing, kejamatan Rejo Tangan, kemudian desa Bangung Mulyau, kejamatan Pak Kel, desa Punggisari, kejamatan Nantur Kemudian yang satu orang lagi ini karena terkena kasus hukum sehingga diperhentikan sementara dan dijabat PRP Sekretaris Desa Yaitu desa Bejo Tangan, kejamatan Rejo Tangan Kemudian BPD ini dari sejumlah 200, 2.185 anggota BPD di Kepala Tunggung, semua mendapat perpanjangan masa jabatan dalam hal ini nanti diwakili oleh 257 kepala BPD Selain itu, Iswah Yudi, PLT, KADIN, DPMD, Tulung Agung juga menjelaskan terkait besaran jumlah kepala desa yang mengikuti pengukuhan serta perpanjangan SK jabatan Desanya kan 257, dari 257 itu yang sekarang diperpanjang itu adalah 249 249 Masa berakhirnya sama Pak? Atau ada yang berbeda-beda? Ya, tapi kan sudah disepetkan Sesuai berakhirnya perpanjangan 2 tahun itu terhitung mulai tanggal SKD ini Terima kasih